Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-103 akan dilaksanakan di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Sebelum pelaksanaan TMMD, kegiatan yang melibatkan tentara nasional Indonesia melaksanakan pra-TMMD terbagi dua tahap kegiatan. Untuk tahap ke-1, TNI bersama warga melaksanakan rehab 8 rumah tidak layak huni dan akan dilanjutkan kegiatan tahap ke-2 yaitu membangun 3 unit MCK, 1 unit posyandu, dan 1 masjid. Kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan membangun desa tertinggal dan membantu warga tidak mampu melalui program TMMD merupakan wujud kemenunggalan TNI bersama rakyat. Kampung warga Kampung Pujak Manis, terutama keluarga di sini, keluarga Bapak Uyo, mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI. Depannya orang tua saya bisa tinggal dengan nyaman, dan ke depannya silaturahmi antara keluarga bisa terjalin. Semoga jadi barokah atas yang memberinya maupun yang menempatinya. Tahap 1 itu kita membangun 8 unit rumah. Waktunya kurang lebih harus selesai 2 minggu. Ini sudah masuknya sudah 50 persen, jadi sudah kita masuk ke 5 hari ini sudah 50 persen, ya mudah-mudahan target kita 14 hari, ya 10 hari sudah selesai. Harapannya ya kita, terutama kita TNI, selalu dekat sama rakyat, dicintai rakyat, intinya seperti itu. Dan Satgas TMMD mengatakan, dengan semangat yang tinggi, TNI membantu pemerintah kota dan kabupaten Sukabumi juga demi mengentaskan wilayah teritorial yang tertinggal. Kehadiran TNI untuk membantu masyarakat dapat menikmati pembangunan secara merata sampai pelosok desa sekalipun. Dari Kadu Dampit, Andrian, Tim SMTV, mengabarkan.